Oke ya, sudah terlihat di layar teman-teman yang dibuka karena saya pakainya Odo lokal Jadi yang pertama pastikan teman-teman nanti kan install ini point of sale Jadi user friendly post interface for shops and restaurant ya Jadi itu yang teman-teman install nanti Pastikan ini nanti di install Kalau misalkan pakai online ya berarti install yang versi onlinenya Terus nanti kurang lebih akan muncul tampilannya seperti ini Teman-teman ya Kurang lebih tampilannya seperti ini Pak maaf Share screennya tidak ada Masa? Seri-seri-seri Oh iya-iya Ya makasih mbak diingatkan ternyata sebelum saya pecat share screen ya Oke Saya ulangi lagi deh Kalau appsnya berarti pastikan teman-teman install ini ya point of sale ya Di install Nanti kalau misalkan pakainya online ya berarti ya ditambah aja versi online Seperti yang kemarin Sales invoice plus point of sale Oke Sepertinya kalau ini point of sale saja sepertinya juga udah bisa kalau pakai online Jadi nggak perlu ditambah yang lain juga sepertinya bisa ya teman-teman Iya Coba aja Tolong di mute teman-teman suaranya supaya nggak keluar Ya tampilannya nanti kurang lebih seperti ini point of sale Ini sebelum saya Saya lihatkan nanti settingannya ada apa aja Nanti teman-teman saya kasih Gambaran dulu Kurang lebih nanti seperti apa untuk point of sale ini Ya Jadi point of sale ini yang saya simulasikan disini adalah Skemanya saya punya bar Punya resto kayak gitu ya Iya Saya punya kurang lebih ini ada meja sampai 11 meja Ya Masing-masing meja ada yang meja seperti ini ada round table nya juga ya Masing-masing ada 4 orang Delice box nya seperti itu Total di tempat saya ada 11 meja Ini yang di lantai utamanya Ya Kalau misalkan teman-teman punya resto disana sebagai kasir lah ibaratnya ya Disitu kan nanti yang pertama itu teman-teman pastikan Nanti login di sistemnya Karena memang ini tadi kita langsung menggunakan user saya Nanti disini akan keluar user saya Ya nanti sebenarnya teman-teman bisa atur nanti Usernya siapa yang mau akses di shop ini tadi Itu bisa diatur sesuai dengan loginnya masing-masing Ya tampilannya kan karena udah seperti ini Udah tampilan meja ada meja sampai T11 kita pilih mana yang mau dipilih Misalkan disini saya pilih T11 ya Ya setelah saya pilih T11 nanti otomatis kan tampilannya seperti ini Oke Ini tampilan untuk Odo terutama ya untuk point of sales yang ada di Odo Ini kurang lebih ya sama ya dengan karena konsepnya ini best practice ya ERP Jangan sampai lupa kalau konsep ERP itu integration sama best practice Ya jadi ya modelnya memang sudah cukup Sudah bagus karena memang tampilan yang pertama sudah ada vote nya apa saja disini Terus kemudian harganya berapa Ada gambar terlihat jelas di sebelah sisi kanan disini Kalau misalkan kita pilih kategori lain bisa dipilih kategorinya apa Apakah drink, food, dan lain sebagainya Kalau misalkan food ya keluarnya seperti ini tadi Terus sisi kiri teman-teman ya Sisi kiri disini ada shopping chartnya kita Yang si customer itu beli itu nanti akan muncul semua yang ada disini Terus kemudian ada note, ada catatannya Kalau yang memungkinkan teman-teman bisa ngasih catatan di tiap order lainnya Terus kemudian kalau transfer ini adalah yang memungkinkan teman-teman mau transfer mejanya kemana dan lain sebagainya Itu bisa diatur seperti itu Kalau guest ini adalah jumlah tamunya nanti ada berapa orang Bisa teman-teman tentukan juga Dan juga ada reprint untuk resepnya juga bisa diprint ulang Itu sudah memungkinkan seperti itu Terus disini ada menu customer Menu customer ini memungkinkan kalau misalkan teman-teman mau lihat Mau membuat invoicingnya itu untuk customer atas nama siapa Jadi ini sebenarnya kalau dibuat di resto kan sangat gak pernah ya Mungkin ya dibuat seperti ini itu mungkin kecuali kalau yang ada member ya dan sebagainya Itu bisa menggunakan customer ini hanya saja Seringnya kalau customer ini biasanya dipakai di luar bar atau restoran Biasanya pakai ini karena memang sudah ada customer-customer tertentu ya yang di perusahaan itu Jadi bisa dipakai berbagai macam Karena ini nanti yang saya simuliskan adalah di restoran Dan teman-teman nantipun membuatnya itu berdasarkan sama juga Tipenya nanti restoran aja yang teman-teman buat Cafe seperti boleh cafe, restoran, dan lain sebagainya Silahkan Ya terus disini ada Tombol ya touch screen sebenarnya disini karena sudah saya aktifkan tombolnya touch screen Jadi memungkinkan pemilihannya nanti di layar itu adalah menggunakan touch screen ya Jadi nanti otomatis akan keluar seperti ini Oke Kalau payment ini untuk pembayarannya Terus sekarang kita coba aja Kalau misalkan ada customer yang mau beli tempat kita Itu kan milih itu dia mau beli apa Misalkan ya dia mau beli cheeseburger disini ya Oke saya put cheeseburger Ini masih 7, 7 rupiah ini sebenarnya karena sebelumnya ini demo ya akunnya ya Demo Pakainya pun dia sebenarnya dolar Karena sudah saya ubah settingannya menjadi rupiah ya Menjadi 7 rupiah seperti itu Oke Akan keluar seperti ini, ini bukan 1000 unit ya teman-teman ya Perhatikan ini sebenarnya bukan 1000 unit Karena memang tampilan yang di odok itu nanti masih titik Setelah titik itu ada 3 angka di belakang koma jadi Abaikanin jajah karena ini masih 1 unit sebenarnya Terus kalau bagaimana mengatur kuantitinya Kalau disini sebenarnya kalau touch screen itu kan modelnya bisa teman-teman klik di layarnya itu 3 kali Ya ini kalau misalkan belinya 3 kali tinggal di klik aja Seperti itu atau Di sisi bawah disini teman-teman bisa lihat ada kuantitinya Bisa pasti kuantitinya disini Teman-teman tulis aja kuantitinya mau beri berapa Misalkan 10 ya ya jatuh aja 10 Ya nanti otomatis ini akan berubah menjadi 10 unit Oke Terus harganya pak harganya ini salah ini saya berubah dulu ya Silahkan buat aja di klik di price disini Kemudian di adjust harganya berapa Misalkan kalau Jusberger itu berapa ya 30 ribu lah ya misalkan ya Oke 30 ribu per unit totalnya 10 berarti 300 ribu Oke Terus kemudian umpung ini ada promo ternyata pak Ada promo di tempat kita Itu diskon berapa 5% misalkan Tulis aja 5 Otomatis akan diskon 5% Dan di bawahnya ini adalah total otomatis akan mentotalkan Seberapa nilainya Plus pajaknya berapa Oke Sudah terus habis beli cheeseburger Beli minumnya juga pak Berarti kategorinya kita berubah kita klik tanda rumah aja disini Kita pilih kategorinya adalah minumannya apa Misalkan beli minumannya apa Coca-Cola ya Saya klik aja Coca-Cola disini harganya saya adjust dulu Misalkan 10 ribu lah ya Oke Belinya berapa kuantitinya Kuantitinya 10 pak Nah pulis aja 10 Oke Sudah selesai cheeseburger sama Coca-Cola Totalnya sekian Gak ada diskon Jadi totalnya 285 ribu plus 100 ribu Ya ditambah pajak ya Jadi totalnya menjadi 423.500 Sudah Kalau sudah ini clear selesai Pesanannya cuma ini Di meja Di main floor T11 Tabel 11 Ya nanti langsung aja Jumlah tamunya berapa Misalkan dibuat tamunya 4 orang Jumlah tamunya 4 orang Langsung dibayar aja Totalnya nanti tabelannya seperti ini Teman-teman Ya Saya jelaskan persatu-satunya Nah disini adalah cash Ada bank ini untuk pembayarannya Pembayarannya adalah cash Adalah apa Lewat cash Pembayaran cash Tunai Ataupun lewat bank ya Kalau misalkan teman-teman mau Punya ada apa Mungkin ada transfer Keseh dan lain sebagainya Sebenarnya bisa diatur juga disini Terus customer Kalau memang mau Inputkan customer-nya siapa Email jika memang Mau di email-kan Invoicing-nya Ya disini ada tips Jadi di Odo ini pun Memungkinkan teman-teman Sistemnya ini Bisa Menerima ya Tips yang diberikan oleh Customer-nya teman-teman semua Jadi cukup ditambahkan Tombol Diklik tombol tips disini Dan nanti bisa ditambahkan Mau Customer-nya itu Mau ngasih tips Berapa ke kita Maksudkan ngasih tipsnya 10.000 Misalkan Nanti otomatis akan nambah disini 433-500 Itu kalau misalkan mau tips Nah di tips ini pun Sebenarnya nanti akan ada pengaturannya Tips itu nanti Dijurnalkannya itu kemana Itu kita atur juga nanti Di settingannya Dan tips ini pun bisa diaktifkan Maupun di nonaktifkan Sebenarnya Tergantung nanti Si pemilik Itu mau sistemnya dibuat seperti apa Oke Ternyata sudah Sudah ada tipsnya pun Sudah ada Jadi kita buat pembayarannya cash Disini saya klik cash Nah disini ada Do Tender Change Sama method ya Teman-teman pilih Berarti setelah Pembayarannya terhasilkan Berarti yang dibayarkan itu berapa Kan tinggal dipilih Berarti 433-500 Kalau misalkan Dipilih ya 433-1000 Misalkan Kurang kan ini Masih kurang ini Gak bisa di validate Gak bisa ya Jadi harus Minimal adalah sama Ataupun lebih Oke Berarti kita Atur Berarti misalkan Pembayaran Uangnya yang dipayar customer itu 440-000 Misalkan Ya berarti ada kembalian Nanti 6500 Sudah Selesai Seperti ini Kalau sudah Ternyata Ada pengembalian Dan sebagainya Mungkin customernya Gak mau ada pengembalian Misalkan Yang terlalu Dermawan Misalkan Sebalik Tambahkan aja Di tips Misalkan Saya gitu Kita buat Di tipsnya Menjadi 16500 15500 15500 Jadi pas Nilainya Kita validasi aja Pembayaran Sudah nge-print Nanti tinggal di-print kan teman-teman Logonya kan sama Nanti teman-teman Kalau misalkan beli di restu Itu kan keluarnya Seperti ini ya Ada logonya apa Kalau ada PT-nya apa Terus namanya apa Table Di Meja berapa Tamunya ada berapa orang Pesanannya apa Ada diskon atau tidak Harganya berapa Disini kan muncul Seperti ini Ada tips juga keluar disini Subtotalnya berapa PPNnya berapa Kan keluar ya Disini ya Terus Pembayarannya berapa Muncul diskonnya itu berapa Sudah Menarik kan sebenarnya Sudah seperti ini Print aja Kalau misalkan mau print Kalau misalkan ada Fasilitas printnya Print aja dimana Sudah selesai Sudah berarti Sudah dibayar Kalau tadi sudah Saya klik validate Sudah dibayar Artinya ya teman-teman Oke Habis ini apa Sudah di next order Kembali lagi kan Di tampilan awal Ya Kurang lebih seperti itu Sebenarnya Tampilan untuk Pint of sale ini Sebenarnya sangat Cederhana ya teman-teman Jadi Teman-teman cukup bisa Membuat ini Karena memang Pengembangannya Cukup Cukup Bagus Bisa teman-teman pakai Di usahanya Atau mungkin Kalau yang Kemarin saya Cerita Ada yang Misalkan ada yang Mau berminat Tugas akhirnya Pakai ini Itu sangat Sangat terbuka Lebar Untuk Penerapan Odo ini Untuk tugas akhir Dan saya jamin juga Di Polines ini Belum ada yang pernah Menggunakan Odo ini Sebagai tugas akhirnya Tinggal nyari Subjeknya Sebenarnya Kalau teman-teman Sudah ada Kayak gini Mau menerapkan Point of sale Human capital Menerapkan Penjualannya Inventory Dan lain sebagainya Sebenarnya bisa sangat Sangat layak Untuk dijadikan Tugas akhir Oke Jadi kurang lebih Kayak gitu Teman-teman Untuk simulasinya Simulasi yang ada Di Point of sale Sekarang coba Kita lihat Bagaimana settingannya Saya close dulu Conf Close Ya Ya Tampilannya Kayak gini Teman-teman Tadi yang saya coba Yang copy-copy ini Oke Karena tadi itu kan Sudah di play ya Dengan login Tadi By you Tadi Disini Ya kan Sudah ada login Jadi secara sistem itu Akan Sistemnya Tidak otomatis Ter End ya Ter end Artinya kita harus Pause Kalau misalkan Kita mau edit Disini Copy-copy disini Yang bar nya Tadi kita mau edit Itu gak bisa Saya contohkan Aja disini ya Contoh copy-copy ini Kan masih jalan Tadi belum kita End Jurnalnya ya Jadi Otomatis Kalau misalkan Kita mau rubah Yang ada disini Itu pasti Gak bisa Contohnya disini Saya save Ya kan Gak bisa Yang ada disini Kenapa Kenapa Kalau gak bisa Karena Ibaratnya Sessionnya Tadi masih jalan Masih Masih Jalan terus Jadi gak bisa Di edit Gak bisa Dilakukan perubahan Caranya melakukan perubahan Gimana Kalau kayak gitu Jadi harus teman-teman Close dulu Kalian teman-teman Akhiri dulu Validasi Closingnya Kayak Pas payment kemarin Direkister dulu Seperti itu Ya nanti akan muncul Seperti ini Ini adalah Tombol Validasinya Terkadang Kalau di toko itu Bisa jadi Tiap hari kan Validasi Closingnya itu Bisa juga Tiap hari Bisa juga Tiap minggu Bisa juga Tiap bulan Tergantung Tokonya Berapa lama Dia melakukan Stop oknamb Dan sebagainya Ya Contohnya disini Berarti kita Ada satu order Yang tadi kita coba Satu order Dengan total Pembayarannya itu 440.000 rupiah Karena simbolnya disini Dollar Karena memang Order simbolnya Dollar Untuk pembayaran Paywannya Oke Tapi ini 440.000 Dengan satu order ini Kalau kita Saat kita validasi Closing berarti Sudah ter-closing Untuk Untuk Sesi ini Misalkan harian Saya validasi Oke Otomatis akan Close dan Pause Otomatis ter-pause Ke akuntingnya Yang ada disini Oke Ini sudah Masuk Berarti Sudah seperti ini Jadi teman-teman Kalau misalkan Tampilannya sudah seperti ini New session ini ya Berarti Teman-teman bisa edit Bisa lakukan Setting edit Disana Oke Untuk edit Dengan caranya Sama Bisa dilakukan Seperti itu Atau Dengan cara Yang ada disini Ada configuration Kemudian Sudah setting Disini Kalau coba Saya lihatkan dulu Setting secara umum Dulu ya Point of search Yang ada di Odon Secara umumnya Settingannya seperti apa Yang pertama Di configuration Oke Secara umum Tampilannya seperti ini Kalau misalkan Teman-teman ada Text ada pajaknya Berapa Yang teman-teman Tati bisa atur juga Textnya berapa Ya karena defaultnya Kan 10% ya Kita atur saja 10% Kalau misalkan Tidak ada pajak Ya berarti 0 aja Seperti itu Terus kemudian Press list Press list Seperti kemarin Ada multiple Ada advanced Seperti itu Nanti aktifkan aja Yang advanced Kalau yang ada disini Sebenarnya Teman-teman Tidak perlu Coba semua Karena memang Sudah Sudah sama ya Sudah hampir sama Seperti yang teman-teman Teman-teman praktekkan Di modul yang sebelumnya Jadi ini Secara umum Tampilannya Cukup seperti ini aja Yang teman-teman praktekkan Oke Configuration Seperti itu Terus kemudian kita lihat Point of search Ya Point of search ini Ibaratnya Kalau teman-teman punya Toko tadi itu Ada toko yang Yang apa Yang mana Tokonya yang mana Disini kalau saya buatnya Ada tiga Ada shop Ada kopi-kopi Yang tadi Yang cafe dan sebagainya Ada bar juga Yang saya pakai adalah Yang kopi-kopi ini Yang tadi saya Saya simulasikan ya Saya simulasikan ya Ke teman-teman Oke Misalkan saya klik disini Kan tampilannya sama ya Kayak tadi ya Oke Terus Sebelum ini Saya coba lihatkan dulu Yang lainnya Disini ada payment method Itu kalau Pembayarannya tadi Mau cash Mau bank Dan lain sebagainya Tuan-tuan bisa atur disini Terus kemudian ada Post product Kategoris Ya Post product Kategoris ini tergantung Kalau teman-teman mau Produknya Kategori produknya itu apa Kalau restoran kan ya berarti ya Cuma makanan Sama minuman gitu ya Terus ada Apa biasanya Jumilan dan lain sebagainya Boleh buat seperti itu Sudah Boleh sebenarnya Oke Ini kategorinya Ini ya hampir sama juga kan Seperti yang sebelumnya Karena sama-sama ada kategorinya juga Terus kemudian ada atribut lah Kalau atribut kan sebenarnya Seperti kayak varian ya Untuk Pembeda Untuk produk itu apa Kalau misalkan makanan itu kira-kira apa ya Atributnya apa misalkan Bisa dari rasa Bisa dari Apa ya Varian worded Paling rasa kali ya Level Gimana mbak Level pak Level kepedesan Ya level rasa Itu bisa juga diatur disini Kalau misalkan teman-teman Mau atur atributnya Ini sangat lengkap Ini untuk setting konfigurasinya Yang ada disini Terus kita lihat Menu dashboard itu adalah Ibaratnya kayak gini ya Kayak yang ada di sistem interface Yang di depan teman-teman Ini adalah dashboard Setelahnya itu adalah dashboard Sistem itu setelahnya dashboard Jadi Kalau misalkan kemarin teman-teman Buka CRM itu kan Dashboardnya kan ada Apa pipeline ya Seperti itu Kalau misalkan point of size itu Dashboardnya adalah Shopnya teman-teman Apa yang ada di depan sini Inilah dashboard Kalau order Order itu teman-teman Kalau mau monitor Ordernya tadi itu apa aja Per hari kapan Per jamnya kapan Tanggalnya berapa Kasirnya siapa Totalnya berapa Teman-teman bisa monitor disini Sebagai manajer kan Cukup melihat ini aja kan Order referensinya aja Di sini kan Nah sesinya apa Sesinya teman-teman bisa lihat juga Lewat dia sesinya itu Di bar kah Di copy kah Di shop kah Bisa dibuat Kalau misalkan teman-teman punya toko Sebelahan cabang Seperti itu Tengah-tengah monitor aja Cabang A Itu berapa pendapatannya Cabang B Berapa kan bisa monitor disana Payment Pembayarannya ya Pembayarannya lewat apa Cash kah Ya Lewat Transfer kah Dan lain sebagainya Itu bisa dimonitor juga Terus kemudian Kalau customer Itu tipe customernya Siapa Ini kalau misalkan Bar Biasanya sangat jarang ya Kalau ada Seperti ini Kecuali kalau memang ada Skema member Kayak gitu teman-teman Oke Terus product ya Ini kalau product ini Sama Sama seperti yang teman-teman Sudah praktekkan Sebelumnya Ya kan ada productnya Itu apa saja Kemudian product varianya Apa Price listnya apa Ini samalah Seperti yang teman-teman Sudah dipraktekkan Di sebelumnya Jadi gak perlu saya ekspor lagi Nah kalau reporting ini Sebenarnya adalah tampilannya Tampilan Secara reportingnya Secara bulanan berapa Tahunan berapa Bisa teman-teman filter disini Dan lain sebagainya Oke Ya nanti Sebenarnya yang teman-teman Praktekkan itu Banyak Ya itu yang adalah Yang disini Point of sales Teman-teman coba bikin Point of salesnya apa Teman-teman edit kan Nanti Buat Ada seperti Gera restoran Seperti itu Jadi ini tampilannya Kalau tadi yang kita Praktekkan itu Yang saya setting itu Adalah seperti ini Teman-teman Jadi company-nya itu San Francisco Ini point of sales Ini namanya ya Nama point of salesnya Tadi apa ya Namanya apa Terus disini Perusahaannya Mana Dia itu merupakan Tipe restoran Atau bar Atau enggak Atau bukan Atau toko Seperti biasa Seperti itu Bisa teman-teman Aktifkan disini Kalau aktifkan disini Nanti akan ada menu Beberapa menu yang Akan Beda Yang ada di bawahnya Sini Jadi antara menu Yang ada di Toko biasa Maupun yang ada di restoran Itu ada beberapa Fitur yang Tidak aktif Kalau restoran kan Pasti aktif Ini tabel manajemennya Aktif Order lainnya Aktif dan lain sebagainya Ya nanti teman-teman Coba aja Semua yang situr disini Nanti bedanya Apa-apa Apa-apa Masing-masing ini Jika ini diaktifkan Nanti bedanya apa Itu yang teman-teman Teman-teman Praktikan Perbedaannya Apa yang ada disini Oke Kalau ini saya centang Teman-teman Ada beberapa yang aktif Seperti table manajemen Seperti tadi ya Jadi bisa diatur Misalkan Resto nya teman-teman Itu punya Lantai 1 Sampai lantai 5 Misalkan ya Ya teman-teman Bisa atur Disini Ya Ada table Floor name nya Apa Misalkan lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Dan lain sebagainya Point of sales nya Dimana ya Seperti tadi Stable name apa Seat nya ada berapa Seperti itu Bisa teman-teman Atur Berapa jumlahnya Ya lantai nya Ada berapa Kalau misalkan Disini kita Kalau tadi kan Saya praktikan Cuma satu lantai Main floor aja Ya disini Memungkinkan Nanti bisa kita pilih Lantai yang lain Lantai yang lain Seperti ini Saya aktifkan Itu nanti akan muncul Pilihannya Mau diaktifkan Itu yang Lantai berapa Di sistemnya Seperti tadi Seperti tadi lah Sama Pengaturan Pengaturan Tokonya Teman-teman Itu ada Berapa Lantai Seperti Oke Sebenarnya Login Desklois Ini Memungkinkan Nanti Kalau misalkan Mau Login Di sistem Yang ini Tadi Itu Bisa Menggunakan Login Ada Autotitasnya Masing-masing Itu bisa Dibuatkan Seperti itu Karena Kebetulan Tadi Tidak Saya aktifkan Jadi Langsung Otomatis Login Saya Sebagai Administrator Tadi Yang Otomatis Suka Merangkep Sebagai Kasir Dan Sebagainya Jadi Sangat Memungkinkan Nanti Bisa Diatur Seperti Itu Ya Kalau Order Note Ini Bisa Mengasihkan Catatan Di Setiap Order Yang Teman-teman Pilih Oke Kalau Kategori Picture Ini Bisa Mendisplaykan Gambar-gambar Produknya Seperti Apa Jadi Kalau Sini Teman-teman Nanti Harapan Saya Teman-teman Mau Nyoba Satu-satu Ini Kalau Misalnya Diaktifkan Nanti Pengaruhnya Seperti Apa Yang Ada Di Sistem Nanti Keluarnya Seperti Apa Kalau Ini Saya Klik Keluarnya Seperti Apa Nanti 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 Harus Satu-satu Kalau Misalkan Mau Lihat Perbedaannya Nah Sebenarnya Harapan Saya Teman-teman Bisa Membuat Tugasnya Seperti Itu Jadi Bisa Bisa Tahu Permasih-masih Ini Perbedaannya Apa Oke Terus Kemudian Disini Ada Virtual Keyboard Yang Tadi Bisa Memungkinkan Untuk Touchscreen Seperti Itu Terus Kemudian Ada Large Rollbar Seperti Ini Nantilah Teman-teman Coba Bandingkan Seperti Apa Terus Kemudian Disini Ada Restrict Sebenarnya Jadi Ini Hanya Beberapa Available Product Saja Yang Bisa Ditampilkan Itu Bisa Dipilih Seperti Ini Kalau Misalnya Saya Aktifkan Saya Tinggal Milih Yang Aktif Itu Untuk Kategori Product Apa Saja Misalkan Hanya Makanan Dan Minuman Sebenarnya Saya Pilih Seperti Ini Oke Kayak Gitu Saja Sebenarnya Disini Oke Kalau Set Start Ini Otomatis Secara Default Kalau Saya Tadi Pas Milih Meja Setelah Tampilan Awal Keluar Meja Nanti Kan Otomatis Tampilannya Kan Tampilan Pertama Tampilan Pertama Itu Bisa Jadi Yang Bisnis Kita Utamanya Primary Jualan Apa Di Sana Kalau Jualan Makanan Berarti Pilih Kategorinya Yang Makanan Kalau Minuman Berarti Kita Pilih Yang Minuman Seperti Itu Untuk Tampilan Start Nya Default Start Nya Kalau Tidak Bisa Dicoba Kalau Ini Susah Untuk Mencobanya Teman Teman Jadi Cukup Seperti Ini Mungkin Order Printer Ini Diaktifkan Ini Kalau Ada Printer Dan Sebagainya Terus Kemudian Yang Kedua Ini Ada Pajak Di Sini Ada Fiscal Ini Cukup Kayak Gini Saja Terus Kemudian Pricing Default Press Lisk Nanti Masuk Default Price Lisk Yang Mana Yang Bisa Teman Teman Buat Di Sana Terus Disini Saya Aktifkan Advanced Price Lisk Supaya Bisa Mengatur Disco Terus Kemudian Specific Price Apa Dan Di Sana Seperti Itu Terus Kemudian Ada Disini Tax Exclude Price Karena Memang Harganya Tadi Yang Kita Buat Tadi Memang Keluar Exclude Price Kalau Misalkan Include Seperti Apa Teman Simulasikan Bedanya Apa Yang Tampilannya Exclude Pajak In Pajak Seperti Apa Oke Terus Kemudian Disini Ada Loyalty Program Loyalty Program Ini Khusus Enterprise Jadi Teman Tidak Bisa Coba Disini Jadi Ini Ada Customer Reward Sebagainya Global Discount Itu Ini Gak Gak Dicoba Juga Sebenarnya Kalau Global Discount Ini Ya Gimana Cobanya Mungkin Agak Susah Disini Mungkin Gak Seperti Tadi Mengaktifkan Pembayarannya Lewat Metode Cash Bank Dan Sebagainya Bisa Teman Teman Pilih Disini Ada Cash Control Juga Kalau Cash Control Itu Ibaratnya Uang Pengembalian Ada Cash Yang Ada Box Disana Nanti Berapa Nominalnya Default Opening Berapa Sebenarnya Ternyata Bisa Diatur Disini Ya Kalau Teman Teman Bisa Mensimulasikan Ini Lebih Bagus Juga Nanti Ini Tips Tips Ini Saya Centang Ini Berarti Seperti Tadi Saya Aktifkan Metode Yang Tips Nya Otomatis Nanti Teman Teman Bisa Memilih Tips Product Itu Ada Di Account Yang Mana Disini Langsung Otomatis Dia Masuk Di Tips Tips Ini Otomatis Akan Terbuat Sendiri Tips Ini Kalau Teman Teman Aktifkan Disini Oke Kalau Ini Build Tampilannya Tadi Heidernya Seperti Apa Teman Tuan Bisa Buat Custom Terus Futurnya Seperti Apa Kalau Rebrand Receipt Ini Untuk Print Tadi Kalau Misalkan Receipt Itu Mau Memungkinkan Untuk Kita Print Ulang Itu Bisa Di Aktifkan Aja Tombolnya Kalau Build Splitting Itu Teman Tuan Misalkan Mau Memisah Bisa Dipisah Per Per Order Lainya Kalau Order Lain Misalkan Tadi Cheeseburger Sendiri Dibuat Seperti Itu Kalau Build Printing Ini Memungkinkan Untuk Pembayarannya Itu Sebelum Pembayaran Sebelum Apa Bisa Diprint Sebelum Pembayaran Maksud Saya Jadi Artinya Kan Ada Kadang-kadang Di Restoran Itu Bayarnya Bisa Di Awal Atau Bisa Di Akhir Kalau Bisa Di Awal Kan Seperti Saya Simulaskan Tadi Jadi Dia Harus Bayar Dulu Baru Duduk Nunggu Setak Dulu Ditaruh Di Mejanya Pesanannya Datang Di Akhir Baru Dibayar Bisa Juga Dibuat Seperti Itu Terus Kemudian Ada Print Invoice On Customer Request Ini Bisa Juga Dibuat Seperti Itu Kalau Ada Request Kalau Inventory Ini Sebenarnya Kalau Tampil Teman-teman Sudah Install Inventory Nanti Otomatis Ada Pilihan Operation Type Berdasarkan Inventory Yang Mana Saya Inventory Ada Post Receipt Sama Delivery Order Dipilih Di Sana Kalau Misalkan Teman-teman Tidak install Inventory Karena Disini Tidak install Inventory Juga Tidak Apa-apa Jadi Tidak Usah Ini Nanti Tidak Muncul Sebenarnya Teman-teman Kalau Conting Ini Yang Tidak Penjurnal Di Di Mana Otomatis Kalau Misalkan Point Of Sales Di Jurnalkan Di Point Of Sales Tidak Tidak Selestimnya Apa Kalau Memang Ini Selestimnya Adalah Di Toko Tertentu Jadi Point Of Sales Timnya Point Of Set Itu Sendiri Itu Aja Kalau Mau Per Cabang Sebenarnya Bisa Diatur Point Of Set Diatur Sendiri Cabang Mana Dan Sebagainya Jadi Kurang Lebih Ini Yang Teman-teman Misalkan Praktikan Adalah Yang Ada Di Konfigurasi Yang Ada Disini Plus Nanti Pembuatan Pembuatannya Restoran Restoran Ataupun Bar Jadi Teman-teman Nanti Buat Itu Aja Plus Plus Ini Explore Menu Yang Ada Disini Fungsinya Apa Bermasing Masing Bedanya Apa Itu Yang Teman-teman Praktikan Karena Kita Waktunya Kurang Satu Menit Jadi Habis Ini Nanti Saya Lanjutkan Oke Ya Kita Lanjutkan Ya Teman-teman Jadi Sampai Mana Tadi Ya Ini Sudah Jadi Ini Yang Teman-teman Praktikan Itu Kan Skemanya Adalah Restor Jadi Teman-teman Buat Restor Seperti Kayak Itu Boleh Cafe Boleh Restor Yang Intinya Ada Pengaturan Table Management Seperti Ini Terus Kemudian Di Explore Yang ada Disini Fitur-fitur Yang ada Disini Itu Bedanya Apa Dicoba Cari Perbedaannya Apa Terus Dibuat Dibuat Model Apa Ya Model Ini Itu Hasilnya Fungsinya Apa Terus Tampilannya Teman-teman Buat Seperti Tadi Simulasinya Permasi-masi Produk Kalau Misalkan Tax Explore Tax Itu Seperti Apa Include Tax Itu Seperti Apa Karena Karena Memang Point Point of Point of Ini Saya Belum Buat Jobset Jadi Clue Saya Sebenarnya Hanya Teman-teman Explore Yang ada Disini Pembuatannya Satu Restoran Explore Yang ada Disini Fiturnya Ini Fungsinya Apa Sudah Itu Itu Yang Teman-teman Praktikan Praktikan Di Menu Point of Sales Ini Sebagai Beratnya Dia Closing Closing Modul Sales Sama Invoice Karena Memang Kalau Kita Punya Produk Kita Punya Invoicing Itu Tidak Bisa Apa Kalau Kita Tidak Punya Point Of Sales Ini Terus Kalau Itu Kenapa Praktiknya Menggunakan Restoran Ober Karena Memang Yang Disana Itu Fiturnya Yang Bisa Lebih Banyak Bisa Ada Table Management Disini Ada Tadi Pemilihan Meja Sepertinya Kalau Menunya Yang Lain Itu Bukan Restoran Itu Lebih Mudah Karena Memang Lebih Simple Yang Bukan Restoran Kalau Restoran Ini Lebih Banyak Siturnya Disana Jadi Dengan Harapannya Teman-teman Bisa Ini Otomatis Membuat Fitur Yang Ada Di Di Non Selain Restoran Itu Lebih Mudah Karena Memang Lebih Simple Seperti Itu Jadi Itu Teman-teman Yang Nanti Teman-teman Kerjakan Jadi Di Minggu Di Pertemuan Selanjutnya Nanti Hari Rabu Kamis Teman-teman Teman-teman Yaitu Teman-teman Kedua Nanti Kita Tidak Ada Kelas Online Jadi Teman-teman Saya Kasih Waktu Untuk Mempraktekan Ini Terus Nincel Laporannya Ini Sebagai Laporan Individu Oke Terus Pengumpulannya Pengumpulannya Berapa Lama Ini Kira-kira Teman-teman Kira-kira Berapa Lama Itu Yang Saya Belum Kasih Deadline Teman-teman Nanti Nanti Sambil Kita Diskusilah Enggak Keburu-buru Juga Ini Diselesaikan Tapi Harapannya Kalau Misalkan Sudah Selesai Di Minggu Ini Lebih Bagus Oke Terus Yang Disini Dulu Mungkin Teman-teman Mau Ada Yang Ditanyakan Jadi Konfigurasi Yang Lain Tidak Perlu Dicoba Karena Memang Sama Sih Yang Dicoba Cukup Konfigurasi Yang Ada Disini Tampilannya Di Dashboard Dan Simulasi Seperti Saya Tadi Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Teman-teman Saya Subshare Biar Kelihatan Teman-teman Bisa Diaktifkan Kameranya Sudah Oke Selamat 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 Selamat